Oke teman-teman semua disini nanti saya buatkan tutorial cara memperbaiki power supply disini saya coba saya colokan ke listrik terlebih dahulu jadi disini nanti ada beberapa kabel yang saya shotkan atau saya konsletkan untuk menghidupkan power supply jadi perhatikan disini kipas tidak bisa berputar ini ya dari merknya ya lumayan agak mahal disini perhatikan ini ada beberapa kabel ini nanti saya shotkan yaitu warna hijau dan warna hitam jadi untuk tegangannya saya ukur terlebih dahulu biasa ini mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt dari power nah ini jadi sudah keluar ini untuk onnya jadi nanti saya konsletkan terlebih dahulu supaya power supply ini bisa berputar jadi kita ambil yaitu timas sedikit saja terus ini nanti kita masukkan di bagian warna yaitu warna hijau dan hitam jadi kita konsletkan disitu supaya power supply ini bisa hidup setelah saya on kan ternyata kipas tidak bisa berputar jadi menandakan bahwa power supply ini tidak bisa bekerja walaupun sudah ada tegangan 5 volt oke langsung saja disini saya bongkar supaya teman-teman semua tidak menunggu terlalu lama jadi kalau kita memperbaiki seperti ini kita harus berhati-hati biasa ini masih ada tegangannya ini saya coba ini tes poinnya sekitar 12 volt nah ternyata disini kosong tidak ada tegangan sama sekali kalau teman-teman semua mau belajar bisa mengikuti tutorial saya supaya cepat pandai memperbaiki power supply yang mana mungkin masih kesulitan jadi supaya teman-teman semua bisa memperbaiki power supply yang mana disitu sudah kita perbaiki tapi belum bisa berhasil nah perhatikan jadi tegangan yang keluar dari yaitu input trigger kecil itu sudah keluar sekitar 5 volt jadi kenapa disitu yang bagian 12 tidak bisa keluar jadi nanti saya cek bagian dalam pravo yaitu bagian tegangan tinggi jadi dari elko besar ini saya cek terlebih dahulu apakah tegangan itu sudah keluar dari elko disini saya dekatkan jadi ada yaitu bagian tersendiri dari voltnya atau dari tegangannya jadi kita perhatikan saja di elko besar biasa kalau di elko besar ini untuk pengisian IC driver itu sekitar ya ada 100 volt ada yang 170 volt tapi disini dari dari penelitian saya ini ada tegangan yang masuk ke bagian IC driver ini sudah rusak nah ini seharusnya sudah keluar ke ke sini seharusnya sudah keluar ke sini ke bagian IC tapi disini ada yaitu kemungkinan besar R nya atau resistornya ini putus nah ini nanti saya coba ini saya ambil terlebih dahulu saya mau melihat apakah resistor yang ada di bagian tegangan 300 volt lebih ini putus perhatikan jadi kemungkinan besar ini tegangan yang masuk ke IC driver ini tidak berfungsi sehingga menyebabkan yaitu yaitu volt yang masuk ke 12 ini tidak ada jadi hilang kemungkinan dari trigger yang besar ini bermasalah terus yang bagian 5 volt tidak ada bermasalahan jadi yang bermasalah ini bagian tegangan 12 volt di sebelahnya yaitu driver yang ada di bagian power supply paling belakang nah disini saya coba ini saya cabut terlebih dahulu nah ini saya perlihatkan nah ini jadi ada resistor kecil nah ini nilainya sekitar 1 3 mega ohm jadi kemungkinan besar kalau kita mencari komponen seperti ini sangat susah sekali nah ini nanti saya menggunakan yaitu 150 kilo mungkin saya membutuhkan sekitar 5 biji untuk uji coba dari tegangan pengisian IC driver nah ini saya persiapkan jadi sekitar 1 2 3 4 5 5 biji nanti saya coba saya pergunakan untuk tes point apakah power supply ini bisa hidup nah kita seri seperti ini jadi sekitar 5 nah ini kalau kita ambil bersamaannya ya mungkin terlalu jauh tapi ini untuk uji coba apakah power supply ini bisa hidup kalau bisa hidup ini nanti saya menggunakan yaitu sekitar 1 mega ohm jadi ya untuk perbaikan ini saya menggunakan resistor 150 kilo 5 biji disini saya coba apakah bisa hidup perhatikan jadi sekitar 5 biji ini nanti bagaimana setelah saya beri resistor seperti ini apakah bisa hidup ini dari resistor aslinya jadi tidak usah kita pikir terlalu panjang yang penting itu bisa hidup saja sudah cukup baru nanti kita ganti dengan nilai 1 mega ohm untuk perbaikan terakhir ini saya mau tes terlebih dahulu perhatikan terlebih dahulu perhatikan di avu analog saya jadi tegangan 300 volt dari elko besar masuk ke IC driver ini sekitar 170 volt ini nanti saya coba saya mau tes menggunakan kipas apakah tegangan 12 volt dari power supply ini sudah keluar untuk teman-teman semua yang masih pemula atau masih belajar supaya berhati-hati di bagian elko AC sebab disitu ada penyimpanan tegangan aliran listrik jika tersentuh bisa-bisa kita masuk ke dalam rumah sakit jadi untuk keselamatan kita kita memperbaiki seperti ini ya kita betul-betul harus berhati-hati jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman jadi ini nanti bagaimana setelah saya ganti resistor sekitar 5 biji apakah tegangan 12 bisa keluar jika sudah keluar maka resistor 5 biji ini nanti saya ganti menggunakan yaitu nilai resistor 1 mega ohm disini saya coba saya colokkan ke listrik apakah bisa berputar apakah sudah normal nah ini jadi sudah keluar tegangan 12 volt semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati